Halo sahabat agronema usantara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa kembali tentunya bersama Godong channel channel yang bahas seputaran agronema sharing-sharing maupun penjualan pada kesempatan kali ini mazrumu sharing yaitu perawatan atau pemupukan agronema ya khususnya untuk indukan yang udah siap diindukan dengan melakukan pemupukan ya pemupukan yang agak intens ya yang biasa dilakukan rutinitas harian tapi kali ini khusus untuk indukan atau yang siap diindukan mazrumu menggunakan pupuk yaitu khusus di spray yang induknya dengan terangsang tunas supaya tunasnya cepat naik ya jadi sharing buat temen-temen supaya bermanfaat tapi sebelumnya jangan lupa dukungannya untuk subscribe rekomen sharenya biar channel ini tentunya semakin berkembang jadi intinya agronema supaya beranak-pinak atau mengangkat tunas yang udah siap indukan kita pancing dengan pemupukan perangsang tunas ya jadinya intinya bisa beranak-pinak nanti kan udah disiapkan ya beberapa indukan yang akan saya sharing untuk melakukan pemupukan supaya bermanfaat lanjut ke pengaplikasiannya nah ini untuk indukan-indukan yang udah disiapkan di masbru supaya beranak-pinak seperti ini nah yang lain karena beda beranak-pinaknya siapkan pupuk ya yang biasa di sharing masbru yaitu maka hurip perangsang tunas nah ini karena spraynya dua liter heng masbru menggunakan yang satu liter untuk satu liter kita gunakan setengah aja setengah tutup biasanya kalau dua liter saya pakaiin ini agak aman ya ini soalnya bukan kimia dia kayak organik kita kita pakaiin setengah tutup ya nah seperti ini ini mekar huripnya ini bisa dilakukan seminggu dua kali aman ya ada tulisannya juga untuk dikemasannya biasanya untuk yang indukan dipancing dengan pupuk ini ya selain pupuk rutinitas kita lakukan tambahan yaitu pemupukan untuk indukan koyak-koyak ya setengah tutup ya hanturnya dilakukan selama seminggu dua kali yuk lanjut ke pengaplikasiannya ini kebetulan untuk asri putihnya belum keluar tunas jadi masbru untuk pancing ya ini karena udah dua kali kembang tapi tunas belum naik kita pancing dengan spray ya kita tambahkan di bawah daun ya nah ini ya ini juga praktis ya untuk spray segini tuh karena kita hanya beberapa yang nah ini kena batang semuanya media juga dikasih ya ini udah aman ya untuk nah ini kita antar putar dari sebelahnya atas nah seperti ini ya lakukan selama kurang lebih seminggu dua kalian ini ntar kita putar dari sebelahnya ya ini rutin ya seminggu dua kali nah ini kita pancing ya ntar kita lihat ya untuk berikutnya tunasnya nah ini seperti ini ya ini juga indukan ya udah kembang tuh ya jadi jadi yang untuk indukan-indukan begini masuk nah ini seperti ini seperti tambahan ya gunakan yang lembutnya ini biar rata di daun maupun batangnya kita lanjut ke yang ini yang udah indukan seperti ini ini udah siap-siap induk jadi nggak dijual untuk dianakan ya ada beberapa yang di cutting dan ada beberapa yang diindukan seperti ini nah ini spray rata sebenarnya spray 2 liter yang biasa mas bro pakai langiheng karetnya jadi gunakan yang simple aja saya nggak semuanya ya untuk angan akan nggak saya spray nah ini yang udah indukan ini dari sebaliknya nih tujuannya adalah untuk mengangkat naiknya tunas ya jadi apa masalahnya kalau tidak diusahakan seperti ini pengaplikasi yang sama ya untuk yang indukan ini kita spray aja rata ini lebih lelah ini ternyata spray yang begini masih mending menggunakan yang otomatis yang indukan banyak anaknya enggak apa-apa anaknya akan mudoh lagi atau nambah lagi seperti ini ini juga udah indukan walaupun daunnya dikit ya karena banyak yang keterakar nih daunnya nah ini ada anaknya yang aman ya ini juga nih udah indukan ini yang kocin rare warna josh banget lakukan seminggu dua kali untuk hasil maksimal seperti ini ini juga indukan terutama daun bawah daun nah batang seperti ini ya dalam merawat blenema itu ya dibutuhkan sempatan ya sempatan untuk merawat seperti ini ini ada anaknya tuh ya beberapa kita spray lagi untuk menghasilkan atau menyuburkan ini bisa menyuburkan dan menghasilkan tunas mengangkat tunas seperti ini ya ya itu ya tadi ya ini juga udah siap kembang tetap selesakan ya untuk indukan-indukan seperti ini apalagi yang koleksian kalau ada anaknya akan mungkin kita seneng dalam merawatnya itu ya semuanya rutin ya dalam satu minggu sekali maupun satu minggu dua kali saya menyarankan ya untuk indukan-indukan seminggu dua kali ini rutin nih ini selain merangsang tunas adalah menyuburkan ya perkembangan daun ini pernah saya sharing tapi udah lama banget ini buat mengingatkan teman-teman atau menyemangati dalam merawat agronema tentunya yang ingin diindukan agronemanya tadi ya contoh ya ya tadi jadi untuk yang lainnya akan saya lanjut tapi tidak saya eh saat ya hanya sampel karena sebenarnya cuma seliter ya jadi secukupnya nah itu ya tadi itu ya tadi teman-teman ya simpel untuk merawat atpemukan agronema supaya beranak pinak masro melakukan tambahan pembukan seminggu dua kali menggunakan mekar huri perangsang tunas ya untuk harga pun masih terjangkau ya bukan endos cuman ya sharing biar bermanfaat buat teman-teman dalam merawat mata agronema sampai video selanjutnya Terima kasih sudah menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh